Oh I'm sorry I'm sick No 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 Itu 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 leher lehernya coy Lehernya itu kenapa itu coy Apa yang terjadi itu dengan lehernya Sayo halo what's up guys Baik lagi bersama gue Kita hari ini bakal lanjutin lagi main A Break Tale Innocence Di video kemarin kita udah mencapai di sebuah istana Yang ternyata istananya itu merupakan sebuah perangkap tikus yang besar Yang sebenernya dibangun di masa lalu ya Dan yang lucu adalah ketika tikus-tikus ini itu muncul Itu terjadi sekitar beberapa hari yang lalu di dunia ini What's that noise? It's Lucas, follow me, you'll see Ya This will wake me up This will wake me up hopefully Down here Ya bla 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 Yo Ya sebentar Sebelum kita jalan sama Hugo Gue mau ngasih tau dulu Kosan Rejet Sebenernya istana yang sedang kita tempatin saat ini Ini adalah tempat yang sangat-sangat besar Ya tau sih Cuma maksudnya yang gue pengen sebutin disini adalah Ini adalah suatu perangkap tikus yang sangat gede Yang sebenernya dibangun dari masa lalu ya Cuman yang gue biu itu adalah Tikus-tikus yang ada di Plague Tale ini Baru muncul sekitar beberapa hari yang lalu ya Di kejadian dunia ini Dan Entah kenapa perangkap tikus ini sudah ada berarti Dari sejak zaman dahulu ya Entah apa maksudnya Gue punya fiasat Kosandainya ada orang yang Telah merencanakan hal ini Memanfaatkan keadaan ini Untuk I don't know Untuk apa Tapi ya kita bakalan eksplorasi aja Dan ya Lucas di saat ini Hugo bilang udah bangun Dan apa yang dia lakukan pun Gue gak tau Tapi sebelum kita mau eksplorasi dulu Tapi ya Sebelum video ini mulai Gue mau ingin dulu buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa untuk like dan share video teman-teman kalian Jangan lupa juga untuk cek place yang bakal muncul Setiap berapa di titik tersebut Atau kalian bisa liat langsung di deskripsi Karena ada link yang gue taro Dan kalian bakalan ke redirect Ke sebuah Ke banyak sekali place dari game yang udah gue mainkan Kosandainya kalian ngeklik-klik itu So jangan lupa untuk check it out Dan ya Tampak bisa bisa link ya Sekian to the game Kita bakal liat dulu Gue gak tau ini kasur Kenapa ada kasur disini Ngomong-ngomong ya We'll have to patch up these straw mattresses Ya kita tidur di Di kasur jerami Ini kenapa ada bahan kimia disini Coba ada alkohol di atas kasur Coba siapa orang macam apa Ada meja dan Wow Baiklah tanaman ya guys disini Gue udah membahas sama grafiknya Sumpah ini keren banget sih Grafiknya itu bener-bener keren Oke kita dapet cord dan segala macemnya Disini ada satu jalan lagi ya Oke berarti kita gak bisa kesini ya Sedih lah Padahal gue mau eksplorasi gitu Karena ada apa Oke kita cuma karena sini ada apa Di bawah sini ada apa enggak Ini bukan ada pintu tempat kita masuk kemarin Ngomong-ngomong ya Gak bisa ya Kita gak bisa keluar disini ya Coba kita di luar satu Disini masih ada satu pintu lagi Kita cuma masuk ke sana ya Disini ada item guys Ada cord lagi Oke nice Kalau kita keluar disini ada apa ini Oh Kita bisa lihat pemandangan dan Tempat tikus-tikus yang kemarin ya Oh iya Kalau tikus-tikus itu kejebak di sana Berarti mereka kena matahari ini Dan mati semua dong Wow That's nice Hugo's waiting for me I'd better go Oke iya Kita sekarang ke tempatnya Hugo ya guys Oh yes The things we found This will stop us losing them In all the mess So Hugo What do you have for me Apa yang akan ditunjukkan So oleh anak ini Too much silver Keseimbangan ya Dia ngomong sun and moon Matahari dan bulan The great work What great work are you talking about Oh yes yes What do we have to do Amesia I need the file from the left hand table Uh All rights File from the left hand table We need light for the last step We need light for the last step Get a candle Apa ini Letter Apa yang harus kita ambil sini Apa ini Oh Inikan file-nya Dicium coba botolnya What Gak bener nih Cewe Bener-bener Alchemist lived here Maybe Laurentius too Maybe Laurentius too Ya jadi ini tempat peninggalan Para alchemist-alchemist itu ya Alchemist itu kimiawan Dan kayaknya Laurentius itu Berarti juga termasuk Salah satu orang yang dulu Tinggal di sini ya Sebenernya gagal lucu sih Kalau misalnya itu Pansar aja dia bisa tau tempat ini Tapi gue biung Sebenernya ada apa yang terjadi gitu sih Nah gue mau bikin-bikin Barang-barang dulu ya Karena inventory kita penuh banget Oke kita bisa ngambil barang baru Dan sekarang kita Bakalan balik ke si Lucas Gue gak tau dia sebenernya Pengen bikin apa sih Dia coba bilang Aku tuh cari file yang ada Di meja sebelah sini Gue gak tau apakah gue salah ngambil Karena disitu ada satu benda lagi yang sama ya Gue harap sih kita gak salah ngambil Ini apa disini Ada disini kita ambil Oke Surveld dan salpeter Nice one Kita bakalan kasih ke si Lucas ya sekarang ya File ya Hey Anything else Concentrated laurel sap It's just behind me Concentrated laurel sap It's just behind me Nah ini ya berarti ya It's the elixir that will illuminate your path It's the elixir that will illuminate your path Oh dia bakal menyinari jalan kita Dia bakal menyinari jalan kita Gue gak tau apakah Alchemy macam apa ini Kimia macam apa ini Membentuk sesuatu yang bisa jadi lampu guys Angel's tear The pinnacle of elixir Air mata malaikat Uh Wow Kaget gue It wasn't supposed to do that Seperti eksperimen ini dia But gagal ya I'm coming Follow who go to the ramparts Yeah Thank you Lucas Terima kasih untuk segala Kimia-kimia yang kamu kerjakan Terima kasih untuk segalanya Karena kalau sandaya kamu gak ada Kita gak bisa lewat dengan Barang-barang yang kamu ciptakan Gue pengen ke bawah Dia tuh pengen ke atas Ngapain ya dia ya Dia nih Si bocah ini tuh mau nunjukin apa sih Gue masih bimu tuh By the way Have you seen melee? No Dimana melee Maybe she's already gone Maybe she's already gone I wanted to say goodbye to her Iya si melee nya udah ngilang ya guys Gue juga baru kepikiran gitu Si melee gimana ya Jadi benteng itu udah Kosong selama beratus-ratus tahun Wow Shut up Let's both do it Apa nih Teriak Oh my god Oh terlalu si melee masih disini ya We need to talk Dan dia udah berarti Dia tadi ngeliatin kebodohan kita Teriak-teriak disini dong Oke siap Ya gimana tuh We need to talk Apa yang perlu kita Ngobrolin dengan melee Huguenya mana Huguenya masih disitu ya Kita ngobrol dengan melee Jadi orang yang bikin kastil ini tuh Sebenernya gak pengen kastilnya tuh diapapain ya Oh jadi si Arthur ditangkep With Hugo Sometimes you just want to kill them Sometimes you just want to kill them Yes si I believe you Anyway Don't leave without saying goodbye As if that was my style Ibicia please come Yes Hugo What did you find Ini bocah berisik banget dah Kita lagi ngobrol gitu loh ya kan Jadi si melee ini ceritanya Pengen nyelamatin si kakaknya ya Si Arthurnya itu Kakak laki-lakinya Dan Si kakak lakinya ini Ketangkap sama Inquisition Tapi karena dia juga gak percaya sama Si melee ini gak percaya Kauasan dari Hugo akan membantu Ataupun bahkan menyulitkan ya Sebenernya ya Kita tahu adik kita Seperti apa stupidnya Jadi dia mau putuskan untuk meninggalkan kita Dan bakal mencari kakaknya sendiri ya Manual of the language of birds Poetly perhaps Ya kita dapat suatu puisi I for more information Ya gue juga baru tau Tante collection ini tuh ada disini ya Carnations Hugo Cerbarium The flower of God In some languages Blah 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 Table cloth Apa ini tuh Crusade starboard Ada text-textnya ya Mungkin nanti kalau seandainya Kita lagi senggang Kita baca-bacain kali ya Ya gue mau liat dulu Apa yang ditunjukkan oleh Hugo It's the drawing What's drawing? The one in the dining room The one in the dining room I'm following you Wait what? Inspect the symbol in the gate hall Hah? Kok dia nyadar aja sih? Jadi dia bilang Barusan ada satu lukisan Di ruang Di ruang makan Yang katanya tuh Bener-bener persis Sama pola yang ada di tempat tadi ya Mana sih Hugo? Hugo Look It's the same symbol It's the same symbol Oh iya Have you seen the tree? What? Ada pohon juga kah? Jadi dia bilang ada pohon Yang kayaknya punya pola yang mirip ya Apa nih? Kenapa dia ketau-tau Ada kupu-kupu guys Ada kupu-kupu guys Ada yang ngomongin kupu-kupu ya Aduh Si Amicia berdoa Supaya si Hugo ini Semoga aja Kenapa-kenapa ya Itu ngomong medal Medalnya ini tuh apa ya? Oh itu medalnya tuh Yang kita pilih ya Yang kita pilih di awal-awal guys Logonya Gue gak tau apakah nanti Ada perbedaan story Dengan youtuber-youtuber yang lain Kalau seandainya itu Tolong kasih tau gue ya Karena gue juga jadi tentara gitu Untuk menyelesaikan semua endingnya Kalau seandainya Emang satu persatu itu Bakalan beda endingnya ya Amicia? Terus sekarang kita dapat medal apa itu Kok medalnya Kok si Hugo juga punya medal ya? Iya dia kas kalian keluar gaya sama ya Bulo On emang gue Oh Itu 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 Leher-lehernya coy Lehernya itu kenapa? Itu coy Apa yang terjadi tuh Deinha lehernya itu Kenapa makin lebar Kayaknya itu Kenapa itu Looks like someone is having a good time Oke Ya sebenernya emang agak kekasian loh Nah 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 ya kan Yes The macula is spreading through his blood The macula is spreading through his blood Jadi ada beberapa simptom dalam progresnya ya Dan setiap thresholdnya itu ada kemungkinan Kau seandainya si orangnya itu bakal meninggal Jadi dia udah sampe tahap pertama ya Dan sebenernya Lucas dan mamanya Hugo ini Sedang mencari sesuatu untuk memperlambat ya Mereka tidak mempunyai kenyataannya, tetapi kerja mereka diinspirasi oleh buku yang diperlambat Sanguinis Itinera Jadi mungkin buku yang diperlambat Saya takutnya tidak Sanguinis Itinera itu berbahaya Dia diperlambat bersama dengan pekerjaan lain Dalam basi universitas Hanya sampai ke sana akan menjadi tidak terlambat Bahkan suciit Biasanya ya Tapi jika kita mengambil kemungkinan kekosan terakhir Kita mungkin mempunyai kemungkinan I know the place, it's in town not far from where they keep my brother If you're ready to take that risk I can help you get in Thank you Right, I'll get my belongings together Meet me inside when you want to leave In that case, you'll need some equipment I'll get it ready I'm really sorry I need to leave Don't worry, I'll stay with Lucas Don't worry, I'll stay with Lucas Gila, kalau seandainya ini orang-orang zaman ini udah punya cermin Gimana jadinya ya Jadi ceritanya si Lucas tadi berusaha ngomong sama si Amicia Kalau seandainya untuk menyembuhkan si Hugo Kita butuh pengetahuan yang ada di suatu lab Perpustakaan universitas Universitas yang sudah tidak diketahui Dan katanya itu tempat yang salah-salah berbahaya ya Nah, bukunya Sanguinis apa tadi? Gue lupa Itu dikumpulkan bersama dengan ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan, buku-buku ilmu pengetahuan yang lainnya ya Dan gue bener-bener gak tau Kenapa itu disebut salah berbahaya Bahkan dibilang suicidal Alias kalau seandainya kita mau mencari itu Bahkan bersama bunuh diri ya It's probably more chaotic than here It's probably more chaotic than here Good luck nonetheless Ya, thank you for the good luck Mungkin kita harus kemana ini sebenarnya ya Gue Gue bingung gitu jadi ya kan Kita mesti keluar luar sini kah? Ini ada suatu bukaan Tapi kayaknya kita gak mau keluar situ sih Yo, my friend Gimana kita? Hello Oke, turun ke bawah Ada apa di sini? Yo, please don't jump scare me Oh, a grave What am I supposed to do here? Oke, kayaknya gak ada apa-apa ya Gue bahkan baru tau ada kuburan di situ Entah kenapa ini bikin gue merinding Serius-serius, gue gak suka Gue bener-bener gak suka Gak, 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 gak Gue mau keluar, gue mau keluar, gue mau keluar Oke, ini sebenarnya kita kemana sih Ini laboratoriumnya si Lucas Terus kita naik ke atas lagi Ada apa Di sini ada ruangannya kita Oh, kita disuruh ngobrol sama si Melly Jadi si Laurentius barusan bilang Kalau seandainya ada mawar-mawar yang tergeletak di sekitar bukunya itu Dan udah kita masuk ke chapter 9 Cepet amat Ya Cuma 14 menit dan kita udah masuk ke chapter 9 ya guys Ya guys, sebelum kita ending episode yang kali ini Gue mau Seperti biasa Kita lihat dulu Cutscene yang bakalan Ditunjukkan oleh ini disini Gue bakalan upload video sekaligus Berarti ya Karena ini sangat-sangat Sedikit banget Tapi ya Hit them between the legs Hit them between the legs Ya, artinya yang di tengah-tengah selangkangan Ya, di tengah-tengah selangkangan Kalian tau apa yang di selangkangan itu apa ya Apa yang di tengah-tengah selangkangan itu apa Jadi kalian tau Kalau sendiri kalian harus menghajar disitu Jangan dilakukan Di dunia nyata Oke guys Ya, disini kita sudah sampai di kastil yang baru Gue gak tau ini namanya kastil apa Ramparts atau apapun itu Gue tuh kan gak ngerti-ngertinya So ya guys Kita bakalan cover itu di next episode Yang bakalan gue Yang bakalan gue publish Kita berapa jam dari sekarang Jadi jangan lupa untuk stay tune Kita bakalan Kita bakalan lanjutin lagi Di episode selanjutnya ya guys Jadi buat kalian yang suka sama video Jangan lupa untuk like, share, subscribe And I'll see you in this video Thank you for watching Happy gaming and Bye-bye Sub indo by broth3rmax